8 Kisah Tragis Akibat Menghina Tuhan Jangan kita menghujat atau meremehkan kuasa sang pencipta karena kuasanya lebih besar karena dia dapat mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin asalkan kita tetap bersamanya dalam kondisi apapun Ini adalah ulasan-ulasan pengalaman tokoh terkemuka di dunia yang menyatakan dirinya lebih tinggi daripada sang pencipta 1. John Lennon Penyanyi band The Beatles Beberapa tahun sebelum kematiannya dalam sebuah wawancara bersama American Magazine Ia berkata Kekristenan akan berakhir Kekristenan akan segera menghilang atau lenyap Saya tidak perlu berdebat mengenai kekristenan Saya yakin akan lenyap dan berakhir Beberapa tahun kemudian John Lennon dibunuh oleh penggemarnya dengan 6 kali tembakan 2. Tancredo Neves Presiden Brazil Selagi kampanye, ia berkata Bila mendapat 500 ribu suara dari anggota partai saya Maka tidak ada yang dapat mendepak saya dari posisi presiden Bahkan Tuhan sendiri Akhirnya, ia mendapat lebih dari 500 ribu suara Tapi sehari sebelum peresmian jabatannya, ia sakit dan mati 3. Kazuza Biseksual Brazilian Composer Singer & Pot Dalam penampilannya di Rio de Janeiro Sambil menghisap cerutu, ia mengepulkan asapnya ke udara sambil berkata Tuhan, ini asap rokok untukmu Pada umur 32, ia meninggal karena AIDS, kanker paru-paru dalam kondisi yang mengerikan 4. Marilyn Monroe Dia dikunjungi oleh Billy Graham pada saat sebuah pertunjukan show Billy Graham berkata pada roh Tuhan telah mengitisnya untuk memberitahukan Injil kepada Marilyn Monroe Setelah mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh Billy Graham Dia berkata Saya tidak perlu Yesusmu Seminggu kemudian, Marilyn Monroe ditemukan tewas di apartemennya 5. Bon Scott Ex-Vocalist AC or DC Dalam salah satu lagu di albumnya, ia mengatakan Jangan hentikan aku, aku sedang asyik berjalan ke neraka Pada 19 Februari 1980, Bon ditemukan tewas karena tersedak oleh muntahannya sendiri 6. Christine Hewitt Jurnalis Jamaica Ia berkata bahwa Alkitab adalah buku terburuk yang pernah ditulis Juni 2006, dia ditemukan tewas terbakar di motornya dan tak dapat dikenali lagi Penghinaan terhadap Tuhan sangat bisa berakibat fatal Sebab mulut itu menjadi sebuah pedang bermata dua Mulut untuk memberkati orang lain, bukan untuk menghina dan mencela 7. Lord William Perry Pencipta Kapal Titanic Siapa yang tidak mengenal sebuah cerita kapal tenggelam akibat kesombongannya? Manusia lebih memilih untuk kesombongannya dan mengkata-katakan Tuhan semena-mena Setelah pembangunan kapal Titanic, seorang reporter bertanya seberapa amankah kapal Titanic tersebut Dengan nada mengejek, dia menjawab Tuhan pun tidak akan bisa menenggelamkannya Apa yang terjadi kemudian? Tentu saya tidak perlu menjelaskan apa yang telah terjadi pada unsin kebel ship tersebut 8. Tragedi Kampinas tahun 2005 Di Kampinas, Brazil, sekelompok sahabat yang mabuk datang untuk menjemput seorang gadis Teman mereka Sang gadis yang tadinya bersama ibunya tersebut segera masuk ke mobil Karena sangat khawatir, sang ibu berkata Tuhan bersertamu putriku Putrinya menjawab Boleh saja, asalkan Tuhan duduk di bagasi Karena di sini sudah penuh Beberapa jam kemudian dikabarkan mobil tersebut mengalami kecelakaan fatal Rusak parah dan bentuknya tak dapat dikenali lagi serta seluruh penumpangnya tewas Anehnya, bagasinya tetap utuh Bahkan ternyata sekotak telur di dalamnya tak ada satupun yang pecah Itulah beberapa kisah seseorang yang bertingkas sombong dan angkuh Sampai-sampai berani melawan sang maha pencipta Dan akhirnya mendapatkan balasan atas perbuatannya itu Dari kisah tersebut, kita dapat mengambil pelajaran untuk selalu taat kepada sang maha pencipta Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Agar selalu mendapat pertolongan dan perlindungan darinya Amin, amin, ya robbal alamin Terima kasih sudah menonton Jika kamu suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta bagikan juga ke teman-teman kamu agar menambah wawasan dan ilmu pengetahuannya Terima kasih, bye-bye